Dinamika koalisi partai jelang pemilihan umum 2024 masih cair dan terus berkembang. PKS yang kini bersama dengan Nasdem dan juga Demokrat menggoda-goda Gerindra dan juga PAN untuk berkoalisi bersama. Apakah ini hanya sekedar goda-godanya PKS atau sebenarnya penjajakan serius telah dilancarkan? Akan kita tanyakan langsung hal tersebut kepada juru bicara PKS Pimpin Sopian dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praidno. Selamat malam Kang Pimpin, Mas Adi. Selamat malam Mbak Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Pimpin, seserius apa nih keinginan PKS untuk kembali berkoalisi dengan Gerindra, Kang? Ya Mbak Caca dan pemirsa semua, jadi bagi kami politik itu harus inklusif. Jadi kita terbuka bagi semua pihak. Dan begitu juga kami sebetulnya dalam diskusi bersama Nasdem dan Demokrat, kita sih oke-oke aja kalau misalnya Gerindra, misalnya terus kemudian PKB dan partai-partai dari KEB untuk bergabung dengan koalisi yang saat ini sedang kita gagas. Jadi bagi kami welcome ya kalau mau bergabung. Jadi ketika kita berkomunikasi dalam lobby ya saya kira tarik-menarik itu akan terjadi dan tentu kita tidak pasif. Jadi ketika kami saat ini sedang menjalin komunikasi intens dengan Nasdem dan Demokrat, kemudian ada peluang yang lain ikut mengajak ya ayo kita gabung saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saya kira kita punya kisah sukses ya. PKS dan Gerindra pernah mengusung calon di DKI Jakarta menang ya dan itu adalah Pak Anies Baswedan. Dan saya kira ya kisah sukses ini mungkin bisa jadi terulang di 2024 nanti. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ini saatnya kita ganti anak. Jadi 2014, 2019, PKS dan Gerindra berkoalisi. Kami relatif lebih banyak ikut apa yang digagas oleh partai Gerindra. Dan 2024 ini saatnya bergantian. Jadi saya kira Pak Prabowo adalah seorang patriotis, kemudian negarawan ya. Saatnya beliau saat ini menjadi kingmaker. Jadi istirahatkan kepada yang lain saya kira cukup beliau sebagai capres di 2014 dan 2019. Ya saya kira kita coba mencari siapa cocok sosok ke depan. Yang menurut kriteria PKS pertama ya adalah yang berpeluang menang, punya nasionalis religius, dan simbol perubahan yang dihentikan dati oleh rakyat Indonesia. Jadi tiga poin itu yang kenapa kami berpikir ya siapapun oke dan kami saat ini sedang intens dengan Mas Dem dan Demo. Dan dengan beberapa capres yang sedang kami kaji. Tiga alasan itu kami siapapun. Mas Adi, jadi kalau menurut pengamatan Mas Adi, ajakan dari PKS ini gak hanya sekedar goda-goda. Begitu atau tidak Mas Adi? Mas Adi, mohon maaf suaranya tidak terdengar, boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya saya kira ini cukup multi tafsir ya. Tafsir yang paling mengumumkan adalah ini tidak lebih dari sekedar bahasa-bahasa politik. Karena apapun judulnya, PKS dan Gerinda saat ini sedang membangun kongsi politik masing-masing. PKS, Demokrat, dan Nasneb itu sedang berusaha untuk mengkonkretkan perubahan politik yang mengurus, yang akan mengusung Anies Baswedan, sementara Gerinda dan PKB firm untuk maju ya. Jadi daripada disebut sebagai partangnya eklusif, jadi sambut menyambut ini ya cukup mungkin bisa dilakukan. Tapi tafsir yang kedua cukup mengemuka dan mungkin sangat realistis. Kalau tawaran Gerindra bergabung itu menguntungkan PKS, misalnya menyediakan slot bagi PKS, terutama Cawapres yang diusung, ya sangat mungkin PKS ini akan bergabung dengan Gerindra. Karena nasib Cawapres yang disodorkan ke PKS, ke Koalisi Nasib dan Demokrat juga, sampai saat ini hilal politiknya tidak kelihatan. PKS tentu punya kepentingan, kader terbaiknya untuk 2024 bisa diusung bersanding, entah sebagai Cawapres ataupun Cawapres. Dalam konteks inilah kemudian goda-godaan, rujuk-rujuk politik ini sangat mungkin diseriusi oleh PKS. Nah yang ketiga bagi saya tafsirnya adalah, sangat mungkin ya PKS dan Gerindra ini akan berkoalisi, tapi persoalan siapa Cawapresnya, persoalan Cawapresnya nanti dulu. Bukan Gerindra yang menentukan, tapi bisa menentukan bersama. Karena PKS suasana batinnya itu memang cenderung ingin melawan kekuasaan politik pemerintah saat ini. Makanya lebih condong ke Anies, bukan ke Prabowo. Karena ya bagi PKS sudah dua kali mengusung Prabowo dan dua kali itu pula kalah PKS. Dalam konteks itulah kalau melihat kecenderungan iman politik PKS saat ini, saya cukup yakin bahwa PKS itu terus berubah semaksimal mungkin supaya perubahan itu tetap terwujud. Dalam konteks itulah, kalau Gerindra ingin bergabung ya monggo. Tapi persoalan Cawapres, persoalan Cawapres, jangan terlampau banyak ikut campur lah. Kan kira-kira begitu pesannya. PKS ingin memposisikan sebagai partai yang equal dengan Gerindra. Karena dua pilpres sebelumnya, ya sorry to say misalnya, PKS relatifly agak samikna watokna dengan Prabowo dengan Gerindra. Tapi untuk 2024, ya kalau kita mendengar statement-statement elit-elit PKS, jubir-jubir PKS, boleh kalau mau bergabung gitu. Sekarang gantian Gerindra yang ikut PKS. Kan ini semacam saling menggoda sebenarnya. Dan tidak boleh ada satupun partai yang kemudian lebih determinan, lebih otoritatif, terutama untuk bicara soal siapa akan di Cacapres. Itu yang sebenarnya belum ada titik temu, Mbak Cacah. Jadi kalau cuma sekedar bergabung, oke salamat. Bikin paksun politik bersama. Baik, Kang Pipin benar nggak tafsirannya Mas Adi nih, Kang Pipin, bahwa sebenarnya PKS kasih tahu bahwa saat ini PKS dan Gerindra equal, jangan kayak dulu lagi gitu. Ya, kami juga dengan Nasdem dan Demokrat juga melakukan hal yang sama, bahwa kita equal partnership. Jadi kita sejajar, jadi kita tidak ada satu yang dominan, satu dengan yang lainnya. Jadi bagi kami, 2024 ini adalah momentum perubahan. Dan kami sebetulnya kenapa menggagas namanya koalisi perubahan yang saat ini kami sedang matangkan bersama Nasdem dan Demokrat. Dan tentu bagi kami tidak menutup pintu bagi partai-partai lain untuk bergabung, termasuk Gerindra dan partai-partai yang lain. Kang Pipin, namun ada tafsiran lain kemudian dengan adanya ajakan ini, ada yang mengkhawatirkan, ada yang mempertanyakan kesoliditasan koalisi perubahan nih, Kang Pipin. Ya, sampai saat ini kami diskusi, kemudian ada grup ya, kemudian ada pertemuan-pertemuan rutin, membahas, mematangkan konsep, dan itu memang ada saatnya kita harus perlihatkan di depan publik, ada saatnya tidak perlu. Jadi bagi kami saat ini, karena memang perjalanan masih panjang, dan kami menghargai deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem, tetapi pematangan terkait dengan platform perjuangan ke depan, apa yang akan kita perbaiki, kemudian bagaimana strategi pemenangannya, bagaimana juga terkait dengan desain pemerintahan, dan bagaimana juga cara menentukan capres-cawapres ke depan yang berpotensi menang, dan saya kira itu PR yang saat ini masih dibahas di tim kecil, dan tentu mudah-mudahan Desember ini bisa selesai, ya sehingga akhir Desember atau awal Januari kita bisa ada kemajuan dari proses negosiasi, pembahasan yang intens yang selama ini dibahas oleh tim kecil. Berarti tidak ada kemungkinan, Kang Pipin tidak ada kemungkinan seperti yang tadi disiratkan oleh Mas Adi, bahwa PKS yang akan bergabung dengan Gerindra keluar dari koalisi perubahan? Gerindra itu sudah dua periode, kami sudah 2014-2019 tahu karakter PKS, kami ini istiqomah, konsisten, punya komitmen, kalau kami sudah membangun komunikasi dengan satu partai, maka kami tidak mudah untuk pelayan hati, kami ini tipe setia ya, Pak Adi, jadi saya kira yang tidak setia ini ya kita tahu, dan kami menunjukkan bahwa PKS sampai saat ini oposisi bersama rakyat di luar pemerintahan, ini adalah bentuk bahwa konsistensi PKS, ya untuk memperlihatkan bahwa kita memang ingin ada perubahan ke depan, cukup saya kira periode ini dua periode, periode Pak Jokowi dan partai pendukungnya, dan mari kita bersama-sama ke depan, di saat rakyat ingin ada perubahan, ya kita song-song perubahan itu, makanya kami menggagas namanya koalisi perubahan yang saat ini sedang dimatangkan, jadi saya kira bagi kami tidak ada sesuatu yang kita harus pindah dari satu partai ke partai lain, dari satu koalisi ke koalisi yang lain, saat ini memang kami masih menggodok itu, dan kami sangat menghargai ya upaya yang dilakukan oleh partai-partai lain untuk mengajak kami, tetapi kami juga bukan partai yang pasif, jadi kami juga aktif untuk mengajak, ayo kita juga mengajak kalau mau gabung, yang saat ini kami bahas, ayo kami juga welcome, kami ahlan wasalan bagi siapapun, jadi pada poin ini kami pada posisi konsisten bersama partai-partai yang lain, yang saat ini kami sedang matangkan, dan juga kita akan melihat bagaimana penentuan Capres-Cawapres yang kami sedang bahas, bagaimana nanti kita akan lihat dari hasil survei, dari hasil kemistri dengan Capres-Cawapres itu, dan juga bagaimana penerimaan masyarakat dan penerimaan elit. Saya kira tiga kriteria dari PKS ini yang selalu kami pegang, pertama adalah bagaimana Capres-Cawapres yang berpeluang menang, koalisi yang mendukung Capres-Cawapres yang berpeluang menang, yang kedua koalisi yang mendukung karakter nasionalis religius, dan yang ketiga adalah koalisi yang mendukung karakter Capres-Cawapres sebagai simbol perubahan supaya bangsa dan negara ini lebih baik ke depan. Jadi saya kira ini kode yang ikapapun ketika kami melihat kriteria itu, ada kode simbol perubahan, kira-kira mungkin ya publik bisa menilai kira-kira siapa yang akan diusung oleh PKS ke depan. Baik, Mas Adi sebenarnya dengan posisi PKS saat ini masih menggodok bersama Nasdem dan juga Demokrat, memiliki kriteria-kriterianya tersendiri, sebenarnya sebanyak apa sih opsi yang dimiliki oleh PKS untuk lebih dinamis seperti itu Mas Adi? Ya opsinya terbatas, ada dua ya. Saya membaca ini bukan soal kemungkinan rujuk, tapi saling menggoda antara PKS dan Gerindra. PKS menggoda Gerindra, ayo gabung dengan koalisi perubahan. Capresnya ada Anies Baswedan, karena semangatnya kan ingin mengganti rezim ini PKS. Kalau soal Capres nanti bicara dulu, kan begitu ceritanya. Itu artinya kalau Gerindra mau, tapi rasa-rasanya nggak mungkin Gerindra. Begitupun Gerindra ingin ngajak Mas Pipin kembali gitu ya, bergabung dengan poros Gerindra PKB plus PKS kalau mau. Tapi Capresnya sudah ada, namanya Prabowo Subianto. Di sinilah tarik-menariknya itu nggak kelar sampai sekarang. Saya membaca, di antara sekian banyak tarikan-tarikan apa itu, mungkin jajah PKS dan Gerindra ini berkoalisi. Ya kalau misalnya Gerindra itu bisa memastikan, ada slot Capres yang diberikan ke PKS. Kalau dulu kan seakan-akan PKS ini hanya memberikan cek kosong kepada Gerindra dan Prabowo, tanpa menyertakan kader terbaik PKS untuk bisa maju, berdampingan dengan Prabowo. Andai misalnya Gerindra Capresnya Prabowo Subianto, Capresnya dari PKS, entah itu siapa gitu. Mungkin Ustaz Wahibul Iman, ataupun Majelis Suro, yang kemudian ataupun Ustaz Ahmad Herjawan mungkin. Kalau itu yang diminati oleh Prabowo, saya kira koalisi yang akan berjalan. KIB bisa bubar, kemudian koalisi Gerindra PKB juga mungkin bubar, ataupun poros perubahan politik juga akan bubar. Karena pada prinsipnya, partai-partai ini kan ingin menyelamatkan diri untuk 2024. Terutama untuk mengamankan perolehan pilek, maka kader adalah harga mati untuk bisa maju di 2024, Mbak Caca. Jadi bagi saya PKS sudah mulai berpikir realistis, apa yang paling menguntungkan buat mereka bertanding di 2024. Target manisnya ada dua, tentu ingin menang Jilpres. Yang kedua, pileknya bisa naik secara signifikan. Inilah yang saya kira umbang-umbang PKS di poros perubahan yang saat ini dibangun oleh tiga partai, dan pada saat yang bersamaan juga sangat mungkin membangun komunikasi yang melahirkan solusi-solusi dengan Gerindra. Itulah yang disebut dengan politik kemungkinan. Kang Pipin, jadi kepastian selot cawapres itu yang dinanti oleh PKS? Saya kira salah satu cawapres ya, tetapi kami akan melihat sebetulnya, memang kriteria pertama adalah berpeluang menang tadi ya. Berpeluang menang, menang capresnya dan calegnya, dan pileknya saya kira tepat yang disampaikan oleh Mas Adi ya. Nah, kita melihat itu masuk ke kriteria pertama, apakah memang pasangan yang kita akan usung itu berpeluang menang atau tidak. Terus yang kedua sebetulnya tadi ya, bagaimana apakah nationality religious atau tidak. Dan yang ketiga, apakah simbol perubahan atau tidak. Jadi saya kira Mas Adi belum membahas di kriteria pertama. Mas Adi belum membahas di kriteria yang ketiga, di mana hasil para majusura bulan Agustus, itu yang mengemuka bahwa kita perlu simbol perubahan itu. Nah, pertanyaannya apakah Pak Prabowo ini masuk kepada simbol perubahan atau tidak. Jadi saya kira ini yang menjadi tanda tanya tentu ya. Dan tentu ini yang sedang dikodok ya bagi kami, dan memang beberapa tokoh yang masuk di antara ketiga kriteria itu adalah Mas Anies Baswedan. Saya kira itu harus diakui ya, bahwa memang ada simbol perubahan di diri Mas Anies, dan saya kira ini tentu menjadi perhatian bagi PKS di Musyawara Majusuro, dan ya mudah-mudahan kami mohon doanya dalam waktu dekat ini selesai. Baik, Kang Pimpin, kalau tokoh yang masuk dalam slot Cawapres menurut PKS, kalau Cawapresnya kan tadi sudah disebutkan Anies Baswedan, sekarang yang kosong adalah Cawapres, menurut PKS yang cocok siapa? Kang Pimpin. Ya, saya kira, ya tentu tadi Mas Adi sampaikan saya setuju ya, bahwa semua partai juga menginginkan kadernya masuk. PKS misalnya saat ini menawarkan misalnya ketika diskusi dengan Nasdem dan Demokrat, menawarkan Cawapres-Cawapresnya adalah Anies Aher misalnya. Itu misalnya kombinasi dinamik duo yang antara dua-duanya punya prestasi, Pak Mas Anies punya prestasi memimpin DKI Jakarta, kemudian Kang Aher prestasi dua periode memimpin Jawa Barat. Jadi itu misalnya salah satunya. Tetapi tadi kepentingan bangsa lebih kami utamakan dibandingkan kepentingan partai atau kelompok. Maksudnya kami bagi kami ketika kami bernegosiasi dengan partai politik, Nasdem dan Demokrat misalnya, kalau ada calon yang lebih baik misalnya di antara pilihan-pilihan yang ada, di mana itu memenuhi tiga kriteria yang tadi PKS sampaikan, maka ya kami juga akan berusaha untuk memahami satu dengan yang lainnya. Tetapi saat ini kami akan tetap berusaha berjuang untuk memperjuangkan, di mana caranya misalnya dari potensi yang dibahas di koalisi bersama Nasdem dan Demokrat, maka misalnya calon, misalnya Mas Anies dengan Kang Aher ini bisa terwujud. Tetapi memang kami juga menghargai ketika Demokrat misalnya mengusulkan agar Anies dan Mas Ahaya yang disana. Saya kira pada posisi itu nanti alat ukurnya adalah disurvei, kemudian ada kemistrinya antara Capres dan Cawapres. Saya kira nanti kesana dan kami menyadari bahwa siapa calon yang berpotensi menang menjadi kriteria PKS itu menjadi panduan bagi kami, kemudian nationalist reduce dan yang terjadi perubahan. Mas Adi tadi Kang Pipin menyebut mengenai survei, jadinya kalau dari surveinya Mas Adi, mana yang berpotensi menang? PKS bersama Gerindra kah atau tadi yang disebutkan oleh Kang Pipin? Ya sebelum itu ya Cacap, saya menegaskan satu hal. Kang Pipin selalu bicara tentang Capres yang diusung adalah simbol perubahan. Saya rasa-rasanya melihat Pak Anies saat ini belum sepenuhnya simbol perubahan, karena Nasdem itu masih ngerem soal sikap politik Anies. Contohnya, ketika Anies disebut sebagai antitesa oleh politisi Nasdem, politisi Nasdem itu ya dinonaktifkan sampai sekarang. Itu perubahan setengah hati. Yang kedua, yang ngegas poros perubahan itu kan PKS dan Demokrat. Nasdem belum. Contoh, Nasdem berulang kali mengatakan bahwa Anies tidak akan menghilangkan, tidak akan mentipek, tidak akan mengires semua apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Nah, menarik kalau kemudian Anies itu bicara, kalau Anies jadi presiden dan terpilih, IKN tidak lanjut, itu baru perubahan. Karena Kang Pipin, Partai Demokrat, dan kelompok-kelompok oposisi, IKN ini adalah proyek gagal. Menarik kalau poros perubahan, Anies bicara secara terbuka, infrastruktur itu tidak dilanjutkan karena ugal-ugalan adalah infrastruktur, tapi kemudian tidak sematip sekarang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau itu yang disampaikan, Mbak Caca, saya hakpul yakin bahwa poros perubahan PKS itu betul adanya. Tapi Nasdem sampai saat ini masih ngerem, tidak mau membenturkan Anies dengan Jokowi. Tidak mau menyebut Anies itu sebagai antitesan dari Jokowi. Baik, Mas Adi, sebelum menjawab pertanyaan saya mengenai survei, saya mau ke Kang Pipin terlebih dahulu perubahan setengah hati, Kang Pipin. Bukan simbol perubahan sepenuhnya. Seperti apa, Kang Pipin? Ya tunggu tanggal main ya, kami masih godong. Ini bagian dari strategi, kami harus menjaga Pak Paten Nasdem saat ini berada dalam pemerintahan, dan memang tentu beliau punya kontrak menteri dengan Pak Jokowi, kemudian harus lebih hati-hati, tetapi saya kira kami bagi PKS ketika nanti full misalnya akhirnya deklarasi bersama untuk mewujudkan, mendeklar bahwa koalisi perubahan ini kita bentuk, kemudian nanti capres-capresnya juga sudah definitif. Tentu tim kecil yang saat ini sedang membahas bagaimana platform perubahan yang sedang kami gagas, ini akan diungkap. Apa yang disampaikan oleh Mas Adi tinggal menunggu waktu saja. Jadi saya kira tidak perlu khawatir ya. Jadi akan ada kejutan-kejutan perubahan ya, Kang Pipin? Ada kejutan-kejutan perubahan yang signifikan seperti itu? Betul, dan kami selalu mendengarkan aspirasi denyut nadi masyarakat, apa yang dibahas, dan saya kira lembaga survei juga sudah menyampaikan, dan kami juga punya survei sendiri, di mana masyarakat juga ingin perubahan ke depan Indonesia yang lebih baik, sosok perubahan, sosok yang disebutnya antitesis, Nasdem tidak berani, ya bagi PKS berani-berani saja menyampaikan itu. Jadi saya kira ya ke depan memang antara mesin partai, kemudian figuritas ketokohan capres, kemudian bagaimana dukungan para relawan, itu yang insya Allah akan menyebabkan kemenangan di 2024 nanti. Dan kami melihat ketika ada perjalanan antara Mas Anies dengan Nasdem, mendukung oleh relawan, animo masyarakat begitu sangat luar biasa, ini tanda-tanda sebetulnya. Bagi kami, itu baru Nasdem yang mendukung, belum nanti kalau misalnya PKS mendeklarasikan, kemudian Demokrat juga sama mendeklarasikan, seperti apa yang akan terjadi, saya kira. Dan survei juga melihatkan bahwa ada peningkatan elektabilitas terhadap Mas Anies. Nah saya kira bagi kami saat ini tentu ya, pembahasan di tim kecil ini yang kami seriusi. Dan insya Allah saya kira kami akan berikhtiar yang terbaik. Baik, berbicara mengenai survei, Kang Pipin. Kita tanyakan langsung ke Mas Adi nih. Kan tadi Kang Pipin berbicara mengenai survei dan juga tanda-tanda. Tanda-tanda itu terlihat nggak di surveinya Mas Adi? Ya kalau bicara tentang survei, maka kalau dari data yang kita miliki, Anies itu agak leading kalau kemudian disandingkan dengan AHY. Karena AHY itu pertama popularitasnya di atas Aher, yang kedua sudah punya tabungan elektabilitas sejak nyalon gubernur 2017 yang lalu, Mbak Caca. Tapi kan kita tahu bahwa Kang Aher sekalipun elektabilitasnya tidak sekuat AHY, tapi belakangan mulai diperkenalkan dan muncul di survei. Jadi kalau disimulasikan nanti pertanyaannya adalah sejauh mana kerja-kerja politik yang nantinya akan dimasifikasi oleh PKS? Apakah bisa mengejar apa yang sudah dilakukan oleh AHY ataupun tidak? Kalau itu ukurannya maka saat ini jagoan PKS masih kalah jauh dari Partai Demokrat. AHY kan kira-kira begitu. Kalau dilihat secara terukur kira-kira begitu, cowok pres favorit kan saat ini tiga besarnya. Satu adalah Rituan Kamil, yang kedua itu adalah AHY, yang ketiga adalah Sandiaga Uno, yang keempat itu Hofifa, dan seterusnya. Jadi kalau Kang Pipin tetap ingin mematok harga mati, Kang Aher itu adalah cowok pres janis, tentu dalam rentang waktu setahun setengah ini harus mampu membalap elektabilitas yang sudah dimiliki oleh AHY. Dan itu tidak terlampau sulit sebenarnya. Kalau PKS mampu bisa menerjemahkan mesin politiknya yang terkenal solid dan kuat itu. Tapi ingat, Demokrat juga sedang naik trennya. AHY sedang naik trennya karena sering melakukan safari politik hampir ke seluruh penjuru Indonesia. Inilah yang saya kira menjadi tarikan nafas ya Mbak Caca dan Mbak Pipin. Persoalan cowok pres siapa yang akan mendampingnya? Ini sejauh ini ya tentunya AHY. Belum muncul hilal politiknya Kang Aher. Di situlah PKS kemudian mencoba untuk melakukan ikhtiar politik ke depan. Baik itu dinamika antara PKS, Nasdem dan juga Demokrat. Kalau hasil survei mengenai PKS dan Gerindra ini sebenarnya hitungan surveinya seperti apa? Kang Pipin lebih besarkah diantara PKS dibandingkan PKS bersama dengan Nasdem dan juga Demokrat? Mas Adi? Ya dalam simulasi memang rendah Mbak. Banyak publik yang tidak terlampau menghendaki Gerindra dan PKS kembali berkoalisi. Karena iman politiknya sudah telanjur berbeda. Memang tidak bercerai, tapi mimpinya sudah beda-beda. Gerindra itu mimpinya adalah koalisi pemerintah, pro-kelompok satu sekolah kira-kira begitu. Sementara Kang Pipin dan PKS ini mimpinya ingin perubahan. Meski menurut saya perubahannya juga setengah mati. Yang katanya tunggal nunggu waktu itu ya. Jadi kalau disimulasikan, orang ditanya kepada publik apakah setuju jika Gerindra dan PKS berkoalisi? Rata-rata mereka tidak setuju. 65% tidak setuju. Dan merasa tidak cocok untuk bisa bersatu kembali. Jadi kalau punto ini berkoalisi di level elite, ini adalah koalisi yang dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu cendung tidak baik biasanya. Buat kesehatan dan buat masyarakat. Baik, terakhir singkat saja Kang Pipin. Tanggapannya Kang Pipin? Ya tentu kami juga melihat bagaimana prevensi pilihan dari pemilih PKS. Struktur PKS, para pengurus, anggota PKS, simpatisan PKS terhadap capres-capres ini. Dan memang dari berbagai hasil survei dan dari bagaimana kami berkomunikasi dengan struktur PKS, anggota PKS ke daerah-daerah ketika kami melakukan safari politik ke daerah. Dan mereka memang aspirasinya saat ini perubahan. Jadi aspirasinya saat ini memang lebih cenderung bagaimana mematangkan koalisi dengan aslim dan demokrat supaya nanti melahirkan capres-capres yang berpotensi menang itu. Jadi saya kira pada dasarnya tidak ada harga mati bagi PKS. Ya selama nanti misalnya kita lihat siapa capres-capresnya. Selama memenuhi tiga kriteria tadi, insya Allah PKS akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana mayoritas rakyat Indonesia mengendaki itu dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan partai. Jadi bagi kami, kami akan dengan sangat serius, manjada-wajada. Mas Adi, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Itulah yang akan PKS perjuangkan di 2024 untuk menjemput takdir terbaik. Mudah-mudahan Allah takdirkan simbol perubahan capres-capres supaya Indonesia ini lebih demokratis, lebih adil, lebih sejahtera, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi pembelahan. Ya kedepannya ini kita butuh capres yang bisa menyatukan seluruh bangsa di pecah belah seperti yang saat ini kita rasakan. Baik Kang Pimpin, kita akan nanti ya langkah mana yang akan diambil oleh PKS ya. Mas Adi dan saya dan juga seluruh rakyat Indonesia akan menanti bagaimana langkah yang akan diambil oleh PKS. Terima kasih Juru Bicara PKS Yudin Sopian dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Adi Praeta telah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.